Karena banyaknya kejadian yang aku alami, aku jadi makin penasaran sama sosok Herlina. Aku berusaha nyari tahu ke beberapa temanku, dan hal itu membuat aku semakin bingung, karena mereka memiliki versi masing-masing. Tapi, disitu aku mulai tahu kalau ternyata mereka juga ada yang diganggu, salah satunya Hanum. Hanum, santriwati yang baru pindah ke pesantrenku. Hanum juga mengaku pernah bertemu dengan hantu Herlina yang memakai jabab lusuh. Dan hantu Herlina ini juga populer di pesantrennya yang lama. Aku sendiri nggak tahu apakah sosok yang ditemui Hanum sama dengan yang aku temui. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sudah woy! Oh, udah? Nah, jadi guys ini adalah video lanjutan nih dari kisah Herlina yang menuntut balas dendam part 1. Nah, tonton dulu part 1-nya biar ngerti jalan ceritanya. Jadi ini adalah kisah Sri yang dia tuh sempat penasaran banget sama urban legend dari Herlina. Yang emang tuh udah viral banget di pondok pesantrennya. Ditambah lagi, beberapa kali Sri itu kerap diganggu hantu yang ciri-cirinya itu mirip sama Herlina. Nah, karena dia mencari-cari tahu kebenaran inilah, makanya gue juga penasaran nih akhir dari cerita ini itu kayak gimana. Tapi sebelum dimulai, gue pengen kasih tahu sama kalian nih, kalau RJ5 itu sekarang ada formulir buat ngisi cerita horror ya. Selain di email atau DM nih, kalian bisa langsung aja nih isi formulir berikut. Bisa VN juga lagi, nah nanti linknya gue taruh di deskripsi. Terus belum dimulai, gue juga pengen kasih tahu satu hal ini nih sama kalian. Apaan tuh? Kembali lagi di review-review produk bersama gue. Dimana kali ini gue tuh pengen kasih tahu ya, kalau Scarlett itu ternyata udah ada produk shampoo dan conditioner-nya. Yordanian Sea Shot Shampoo dengan wangi Magnolia dan juga kondisionernya. Dimana ini tuh banyak banget manfaatnya ya, kayak mengontrol kadar minyak pada kulit kepala, menguatkan akar rambut, mencegah rambut rontok dan bercabang, dan membuat rambut lebih berkilau. Langsung aja kita pakai nih guys, shampoo-nya. Arum banget nih wanginya. Pijat secara perlahan, lalu bilas hingga bersih. Nah, produk ini itu juga udah ada logo BP-POM-nya. Langsung aja bisa kalian order lewat WhatsApp dan juga Shopee Mall. Awas, buat kalian yang lagi nonton sendirian, langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Seri takut ya, tapi matanya masih merem. Disitu dia mikir, Jangan-jangan ini hantu mau masuk ke kamarnya lagi, tapi gak bisa. Suara itu berganti ya, sekarang kayak suara ada orang lagi nyakar-nyakar pintu kamarnya. Seri bener-bener merinding. Dan saat Seri pengen bangunin temen-temennya itu, terjadilah. Gara-gara suara aneh, suara cakaran di pintu kamar itu, Seri pengen bangunin temennya nih. Tapi entah kenapa ya, feeling itu bilang, udah deh lu jangan nengok ke belakang, mending lu tidur aja gitu loh. Nah akhirnya, si Seri itu ngikutin feelingnya. Dia gak jadi nengok ke belakang buat bangunin temennya. Dia paksa tuh matanya untuk mejam. Yaudah lah, dia pun berharap subuh cepat datang. Hari demi hari berlalu, Seri ngelakuin aktivitas normal aja ya, kayak santri pada umumnya. Belajar, terus ngaji, ya gitu-gitulah. Hingga, di hari itu, mereka kedatangan santri baru, yang ternyata adalah santri pindahan dari Jombang. Namanya Hanum, orangnya tuh lebih tua setahun dari Seri. Perawakannya tuh lumayan tinggi, dan agak berisi, dengan hidung yang mancung. Di awal-awal pindah ini, si Hanum tuh ya, biasa ya, dia berharap supaya bisa cepat nyaman nih, di pesantren yang barunya. Untungnya, anaknya tuh juga humble, ramah lagi. Makanya, dia tuh bisa langsung cepat akrab, sama temen sekamarnya. Seri. Mereka berdua tuh sering ngobrol ya, entah mulai dari hal-hal yang absurd, terus juga si Hanum tuh suka cerita ya, tentang kisah di pesantren lamanya. Ya pokoknya, mereka berdua langsungnya telah gitu. Sampai-sampai nih, mereka juga ngobrolin tentang hal-hal horor. Yaitu, Hantu Herlina. Bahkan katanya, beberapa santriwati juga udah ada yang ketemu, dan ngeliat langsung penampakan dari hantu Herlina tersebut. Seri yang mendengar itu bingung, loh kok Herlina ini tuh ada di mana-mana, udah kayak artis aja tuh dia. Disitu juga seri mikir ya, apa jangan-jangan, ini tuh cuman mitos doang gitu loh. Tapi kok kalau mitos, dia beberapa kali ditampakin sama hantu Herlina ini. Yaudah lah, disitu seri bener-bener bingung. Setelahnya, seri sama Hanum ini jadi kayak temen akrab gitu ya, mereka saling tuker informasi tuh. Nah, si Hanum sendiri bilang sama seri, kalau dia itu belum pernah ditampakin sama sosok hantu Herlina ini. Dimana katanya, kalau dia tuh sekali muncul, biasanya dia akan mengganggu dalam waktu yang cukup lama. Malam pun tiba, seri lagi-lagi gak bisa tidur. Dia coba tuh rebahan ngadep ke arah Hanum, yang mana kasurnya itu bersebelahan. Jadi, isi kamar seri itu 10 orang, terus tempat tidurnya tuh ada 3 yang bentuknya susun. Satu tempat tidur terdiri dari 3 susun. Seri tidur di kasur bawah, si Hanum juga tidur di paling bawah. Mereka itu berjajar, tapi Hanum itu ada di tengah, sementara seri itu mepet sama tembok. Perasaan seri mendadak jadi gak karuan, dia malah kepikiran hantu Herlina lagi. Mana suasana kamar tuh udah pada sepi, orang-orang udah pada tidur. Telentang kiri, telentang kanan, seri gak bisa tidur-tidur juga. Hingga seri ini ngedenger, ada suara tau pelan tuh di samping kirinya. Yang ternyata itu adalah Herlina. Seri kaget bukan main ya, mendadak tuh dia jadi senam jantung. Dan kalau ini dilihat-lihat, bener-bener serem banget. Jidatnya memar, matanya merah, dan di hidungnya itu kayak keluar banyak darah. Dan Herlina ini masih pake jilbab lusunya, tapi di jilbabnya ini juga ada noda darah. Eh buset. Disitu seri pengen teriak, tapi kayak gak bisa gitu loh. Hingga gak lama, Hanum ini ngedeket tuh ke arah seri. Dia bilang, seri, kamu kenapa melamun? Jadi si Hanum itu ngeliat kayak, seri itu lagi tatapannya kosong, melamun ke arah tembok. Nah setelah sadar, seri itu langsung bangun dan meluk si Hanum. Disitu seri menangis. Besokan harinya, baru tuh si seri cerita ke Hanum ya, tentang sosok Herlina yang dia liat itu sangat menyeramkan. Disitu si Hanum juga bingung ya, loh gue kira Herlina itu adanya di pesantren lama gue doang. Lah kok disini ada juga? Dan gak lama dari kejadian itu, Hanum pun akhirnya mengalami kejadian horror, untuk pertama kalinya. Buat kalian yang punya pengalaman horror nyata, bisa kirim cerita kalian ke email RJ5, atau DM Instagram RJ5. Di suatu malam nih, sebagai santri, si Hanum itu lagi belajar ya, sama Rizka nih di kamar. Sementara yang lain itu, lagi setoran ngaji tuh, di ruang ustazah. Nah sambil nungguin giliran, mereka belajar dululah di kamarnya gitu, nyari suasana yang adem katanya. Tapi pas lagi belajar itu, tiba-tiba si Hanum ini nyium, ada bau wangi yang sangat menyengat. Cuman anehnya, Rika ini gak nyium bau wangi yang dimaksud sama si Hanum. Hanum coba buat positive thinking aja tuh, tapi anehnya makin lama, bau itu kayak makin nyengat. Dan beberapa saat setelahnya, si Hanum itu ngerasa seperti, telinga kirinya itu ada yang nyium. Eh, apaan nih? Disitu si Hanum tuh kayak mulai risi lah sama keadaan. Dia coba tuh pegangin kupingnya terus. Tapi ya kok gak ada apa-apa? Pas dilihat kiri dan dilihat kanan, juga gak ada apa-apa. Dan pas dilihat ke arah meja belajar, disitu ada satu sosok yang lagi duduk di atas meja. Hanum kaget. Si Rika lebih kaget lagi. Nah pas si Hanum itu keluar, Rika juga langsung ikut keluar. Tapi nih hebatnya, disitu Hanum gak cerita dong sama Rika tentang apa yang dia lihat. Karena takutnya Rika ini malah jadi takut nanti kalau diceritain sama si Hanum. Dan malam itu pun menjadi malam yang panjang. bagi Hanum. Setelah kejadian Hanum itu, si Sri tahu ya karena Hanum ini cerita sama si Sri. Nah disitu si Sri ini malah ngedumek. Karena emang sejak kejatangan Herlina itu, dia jadi gak tenang hidupnya di pesantren. Dan dia mikir juga, kenapa cuma gua doang yang digangguin? Disitu Sri juga sebenarnya udah mulai gak yakin. Jangan-jangan ini sosok yang menyerupai doang nih Herlina. Supaya iman mereka tuh sebagai santri jadi lemah. Sri itu jadi makin bingung ya. Karena emang kan Herlina ini masih belum bisa dia pecahkan tuh misterinya. hingga nih Sri ini mengetahui sebuah kebenaran. Perbincangan tentang hantu Herlina, khususnya buat si Sri ini adalah sebuah hal yang dia tuh pengen tahu banget. Hingga nih, ada seorang senior yang ngasih tahu dia tentang hantu Herlina. Katanya ada seorang dukun yang mengirim sosok ke pesantren yang sangat mirip dengan Herlina. Sosok itu harus diberi minum darah setiap malam Jumat Kliwon. Kalau enggak, itu akan menyerang balik ke pemiliknya. Namun, karena sasarannya adalah tempat pesantren putri, maka dia tidak kesulitan untuk menemukan darah. Emangnya ada apa kok dikirimin gitu, Wan? Itu yang jadi misteri. Tapi banyak yang bilang karena sebuah dendam atau kayak ilmu hitam gitu sih. Eh buset, makin banyak aja nih versinya. Yaudah lah, disitu Sri pun mikir. Sebagai seorang santriwati, dia pun harus berani nih untuk melewati ini semua. Beberapa waktu kemudian, Sri ini kehidupannya udah mulai normal ya. Udah gak ada tuh gangguan-gangguan dari hantu Herlina. Jadi dia udah kayak beranian dikit gitu lah. Hingga di sebuah malam nih, dia tuh lagi kebelet pipis. Pas di lorong itu, entah kenapa Sri ini malah ngerasa deg-degan. Dia jalan cepet-cepet tuh. Hingga pas sampai di kamar mandi, dia kaget. Karena ngeliat ada sosok yang lagi duduk di pojokan. Wujudnya perempuan jibab biasa, tapi wajahnya tuh sangat pucat dengan mata yang sangat hitam. Sosok itu menyesap pembalut dan melihat ke arah Sri dengan mulut yang penuh darah. Sri mendadak mual ya. Dia tuh jijik lihat pemandangan kayak gitu. Reflek langsung dibacain doa. Tapi bukannya pergi, sosok itu eh malah ketawa. Sri yang ketakutan otomatis langsung lari dong ke kamar. Gue gak tau ya saat itu dia jadi ke kamar mandi apa enggak. Tapi yang jelas sejak saat itu, Sri itu jadi traumanya ke kamar mandi malem-malem sendirian. Ya walaupun beberapa kali sebelumnya dia tuh udah lihat penampakan-penampakan hantu, tapi tetap aja yang ini buat dia jadi syok. Sri pun akhirnya menceritakan hal itu ke santri-santri yang lain hingga akhirnya dibuat sebuah keputusan tuh. Ada kayak petugas piket yang gunanya untuk membersihkan supaya gak ada lagi sampah-sampah pembalut yang ada. Dan sejak kejadian itu, semuanya ya gak harus sampah pembalut doang. Pokoknya intinya harus bersilah dari tugas piket tersebut. Ya kan karena kebersihan sebagian dari iman ada kan di soal PPKN. Beberapa bulan berlalu ya kehidupan Sri masih aja kayak gitu-gitu. Belum ada perubahan. Nah pada kali ini dia tuh lagi ngumpul-ngumpul tuh sama santriwati-santriwati yang lainnya. Bukannya ngomongin seputar pesantren. Lah mereka malah ngomongin tentang Herlina. Sri ingin mencari tau lebih dalam lagi tentang Herlina. Eh kalian pada tau gak sih tentang Herlina? Aku beberapa kali malah digangguin sama dia loh. Lah serius? Aku denger-denger itu kisahnya lumayan ngeri loh. Kalau di pesantrenku itu Herlina emang terkenal jahil banget sih. Suka muncul tiba-tiba gitu. Aku jadi penasaran sebenernya maksud dia neror itu apa ya? Masa iya iseng-iseng doang? Gak tau juga apa mungkin dia gak tenang terus mau nyampein sesuatu gitu gak sih? Aku pernah juga loh dihantuin. Kaget lah tuh disitu semuanya denger Nisa bilang pernah digangguin hantu Herlina. Jadi Nisa ini adalah temen masih satu lantai nih di lantai tiga sama si Sri. Tapi bedanya dia itu beda kamar. Nisa cerita dia tuh pernah digangguin saat lagi sendirian di dalam kamar. Jadi pada saat itu dia tuh kayak lagi ngaji gitulah hingga pas dia lagi ngaji ini dia denger ada suara yang niruin ngajinya. Nisa yang kaget langsung noleh dong ke belakang. Dan ternyata dia lebih kaget lagi karena di belakangnya itu ada sosok perempuan pake jilbab dengan mata hitamnya itu lagi duduk di pojokan kamar. Refleksi Nisa ini langsung keluar kamar dong dia lari terbirit-birit. Dan sejak saat itulah dia tuh baru denger ya kalo ternyata ada mitos hantu Herlina. Setelahnya Nisa baru tau ya kalo sosok tersebut memang suka mengganggu para santri. Mereka lanjut lagi tuh ngobrol-ngobrol dan mereka juga sempet kepikirannya. Jangan-jangan ini cuman sosok jin doang yang menyerupai ketakutan orang-orang. Supaya orang jadi pada takut. Bahkan saking penasarannya si Sri ini sampe nelpon dong temennya si Diyah itu. Yang beda pesantren ya kalo dia ini dari pesantren Jombang untuk menanyakan tentang Herlina. Ini kurang kerjaan juga kayak si Sri. Sri sama dia langsung tukeran cerita tuh disitu. Dia tuh bilang kalo dia emang sempet denger ya dari cerita senior-seniornya tuh yang sebenernya udah cukup lama. Tentang hantu Herlina. Menurut cerita yang beredar. Kalau dulu pernah dihebohkan dengan kejadian janggal yang terjadi di salah satu pesantren tepatnya di kota M. Beberapa waktu setelah kematian Herlina, di pesantren itu tiba-tiba aja banyak kejadian orang pada meninggal dengan awalan huruf H. Seperti Henny, Hira, Hikmah, dan H-H yang lainnya. Intinya yang bikin aneh kenapa yang meninggal selalu diawali dengan huruf H. Yang entah kebetulan atau gimana aku juga gak tau ya. Eh, versi apaan lagi nih pikir si Sri? Tapi disitu dia juga bilang ya. Udahlah Sri lebih baik lu gak usah mikirin tentang hantu Herlina lagi. Karena emang sejauh ini bukti dari kebenarannya itu masih belum ada. Jadi yang ada itu cuman omongan dari satu mulut ke mulut yang lainnya. Kayak kabar burung gitu lah. Dan itu juga menurut dia udah lama banget ya di pesantren dia. Sekarang sih pesantrennya adem-anyem aja. Gak ada tuh cerita-cerita lagi tentang Herlina. Dan dia pun mengatakan kepada Sri. Udahlah Sri lebih baik ngosah lu pikirin lagi tuh tentang Herlina. Karena kan itu bisa aja sebuah berita yang dibuat atau isu untuk menjatuhkan pesantren. Ya udahlah Sri akhirnya menutup telpon pada malam itu dengan banyak pertanyaan di kepalanya. Setelah Sri mencari-cari tau lagi nih tentang hantu Herlina. Ujung-ujungnya dia malah makin pusik. Karena selain banyak versi. Udah gitu orang tuh cuman bilang katanya, katanya. Katanya kamu cinta sama aku. Di satu sisi lain sebenernya emang dia tuh penasaran juga ya sama hantu Herlina ini. Kayak misalnya asal-usulnya. Terus yang paling dia penasaran sebenernya yang gangguin dia itu hantu Herlina asli apa bukan. Atau jangan-jangan ini hanya sebuah sosok yang menyerupai aja. Ya entahlah gak ada yang tau kebenarannya kayak gimana. Selain cuman Allah SWT. Dan siiring berjalannya waktu tuh. Sri udah gak pengen nyari-nyari tau lagi ya tentang hantu Herlina ini. Dia jadi lebih fokus dan sibuk dengan urusan-urusan kegiatan yang ada di pesantrennya. Walaupun nih beberapa kali si Sri itu masih diisengin oleh sosok tersebut. Tapi lama-kelamaan sosok itu hilang dengan sendirinya. Bahkan nih saat Sri itu berada di tingkat pertengahan atau sekitar usia 17 tahun lah. Dia udah gak pernah lagi dong ketemu sama Herlina. Terima kasih telah menonton Itu deh guys sebuah kisah tentang Herlina. Dimana pada akhirnya kita tuh jadi tau ya. Herlina ini punya banyak misteri dan juga banyak versi. Dan pada akhirnya itu setelah Sri mencari-cari tau ya. Dia tetep tuh gak tau Herlina itu siapa. Dan kebenaran tentang Herlina itu kayak gimana. Mungkin ada dari kalian yang tau atau punya versinya sendiri. Boleh banget dong komen di bawah nanti bakal gue pin. Nah mengenai Herlina ini balik lagi kepada kalian nih. Apakah ini hanya sebuah mitos? Atau jangan-jangan kalian itu pernah digangguin sama hantu Herlina ini? Gue rasa cukup demikian nih episode Scary Tale pada kali ini. Selamat menunaikan ibadah puasa buat kalian yang lagi berpuasa. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Jangan lupa subscribe, like, komen, share yang banyak. Follow juga Instagram gue Adry Aditya. Waduh, ciao.